Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua Kita masih dalam keadaan sehat walafiat Disini akan menjelaskan yang berjudul Pengaruh laba akutansi dan arus kas operasi Terhadap harga saham Pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Atau BEI periode 2019-2021 Disusun oleh Lisa Andriani 201600055 Dengan mata kuliah metode penelitian Dosen pengampu Dr. Taudlikul Afkar SPD MPD MAK Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Adibwana Surabaya Tahun 2022 Bab satu pendahuluan Disini ada latar belakang Latar belakang yakni memasuki era globalisasi dan pasar bebas Maka persaingan semakin ketat Oleh karena itu dapat melakukan menjual surat utang atau surat berharga Atau saham di pasar modal Para investor akan melihat pergerakannya harga saham Tingginya tingkat laba Yang akan menarik para investor Laporan arus kas digunakan oleh manajemen untuk mengevaluasi kegiatan operasional yang telah berangsung Dan digunakan untuk merencanakan aktivitas pendanaan di masa yang akan mendatang Objek penelitian ini Yaitu perusahaan aneka industri Alasan mengapa memilih perusahaan aneka industri Yaitu peneliti masih belum menemukan penelitian dengan topik ini Namun dengan aneka industri sehingga memunculkan rasa ingin tahu Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dengan mengangkat judul tentang Pengaruh laba akutansi dan arus kas operasi terhadap harga saham Pada perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BII Periode 2019 sampai 2021 Ada pun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini Yang pertama apakah pengaruh laba akutansi terhadap harga saham Yang kedua apakah pengaruh arus kas terhadap harga saham Yang ketiga apakah pengaruh laba akutansi dan arus kas terhadap harga saham Untuk tujuan penelitian Yakni untuk mengetahui pengaruh laba akutansi terhadap harga saham Yang kedua untuk mengetahui pengaruh arus kas operasi terhadap harga saham Yang ketiga, untuk mengetahui laba akutansi dan arus kas operasi terhadap harga saham Untuk bab 2, kajian pustaka Di kajian pustaka ada penelitian terdahulu Untuk penelitian Satria 2016, penelitiannya menguji pengaruh laba akutansi terhadap harga saham Pada industri properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014 Hasil penelitiannya tidak berpengaruh signifikan terhadap harga saham Untuk Rahmawati, penelitiannya menguji pengaruh arus kas operasi dan laba akutansi terhadap harga saham Hasil penelitiannya menggunakan uji parsial atau uji T Laba akutansi X1 dan arus kas operasinya X2 Tidak berpengaruh signifikan terhadap saham Memasuki landasan teori, pasar modal adalah Kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek Pengertian saham Menurut Husnan Suad 2008, saham merupakan secara kertas yang menunjukkan hak pemodal Yaitu pihak yang memiliki kertas tersebut untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan sekuritas tersebut Dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya Wujud saham merupakan selembar kertas yang menerangkan bahwa penulis kertas itu adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan kertas tersebut Jenis-jenis saham Ada saham biasa dan saham preferen Saham biasa adalah Pemilik yang sebenarnya dari perusahaan Mereka yang menanggung semua resiko Apabila perusahaan Apabila perusahaan sedang tidak baik Maka akan tidak mendapatkan dividen Dan sebaliknya apabila kondisinya baik Mereka akan mendapatkan keuntungan dari perusahaan itu Untuk saham preferen Saham preferen adalah Jenis saham kelas khusus yang memiliki preferensi Atau fitur tertentu yang tidak memiliki oleh saham biasa Karakteristiknya ada Cumulative, Convertible Yang ketiga, Penerbitan Berbeda Karakteristik saham preferen ada tiga Yang pertama, Cumulative Yang kedua, Convertible Yang ketiga, Penerbitan Berbeda Yang pertama, Cumulative Cumulative itu apabila perusahaan gagal Atau tidak bisa membayar dividen pada tahun tertentu Untuk yang Convertible Pemilik saham berhak menukar saham preferen Menjadi saham biasa yang sesuai dengan Rasio yang ditetapkan Yang ketiga, Penerbitan Berbeda Pada saham preferen Pengertian laba akutansi Menurut PSAK Laba akutansi adalah Sebuah laba atau rugi selama periode dikurangi pajak Laba akutansi secara operasional Diartikan sebagai perbedaan pendapat Yang sudah direalisasikan Dan transaksi yang sudah terjadi selama satu periode Dengan biaya yang ada Hubungan dengan pendapatan tersebut Menurut Belkauri Laba sering di dalam penerbitan laporan keuangan Dan pemegang saham bisa melakukan secara luas Serta penanam modal Dalam potensial untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan Arus kas operasi Arus kas atau cash flow Merupakan suatu laporan keuangan Yang berisikan pengaruh kas dari kegiatan operasi Kegiatan transaksi, pendanaan atau pembiayaan Serta kenaikan atas penurunan bersih Dalam arus kas selama satu periode Menurut PSAK nomor 2 Arus kas ialah Arus masuk dan arus keluar kas Atau setara kas Laporan kas Terdapat dua aliran kas Yaitu Cash in flow Dan cash out flow Cash in flow Adalah arus kas Yang merupakan kegiatan transaksi Untuk memperoleh keuntangan kas Atau penerimaan kas Arus kas masuk Meliputi Sebagai berikut Yang pertama Hasil dari penjualan produk Atau jasa perusahaan Yang kedua Penagihan piutang untuk penjualan kredit Yang ketiga Penjualan aktifa tetap yang ada di perusahaan Yang keempat Penerimaan investasi bagi pemilik saham Untuk memperoleh keuntungan Yang kelima Penerimaan sewa Atau pendapatan lainnya Untuk yang kedua Cash out flow Cash out flow Merupakan arus kas Yang terjadi transaksi Yang menyebabkan Biaya pengeluaran kas Arus kas Atau cash out flow Yang terdiri dari Yang pertama Pembayaran hutang-hutang perusahaan Yang kedua Pembelian aktifa tetap Yang ketiga Pembayaran sewa Pajak, dividen, atau bunga Selanjutnya Kerangka konseptual Kerangka konseptual seperti ini Hipotesis pertama Ada pengaruh laba akutansi terhadap harga saham Hipotesis kedua Ada pengaruh arus kas operasi terhadap harga saham Hipotesis ketiga Ada pengaruh laba akutansi dan arus kas operasi terhadap harga saham Bab tiga Metode penelitian Ada rancangan penelitian Penelitian ini menggunakan data sekunder Yang diperoleh dari BEI Berupa laporan keuangan perusahaan aneka industri Pada tahun 2019 sampai 2021 Dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan data dokumentasi Kemudian analisis datanya menggunakan uji asumsi klasik Berikut konsep rancangan penelitian yang akan dilanjutkan Lebih lanjut Labah akutansi X1 Arus kas operasi X2 Harga saham Y Untuk populasinya Laporan keuangan perusahaan aneka industri yang terdaftar pada BEI Untuk sampelnya Laporan keuangan perusahaan yang terdaftar pada BEI Periode 2019 sampai 2021 Analisis datanya Menggunakan uji asumsi klasik Atau uji F Atau uji T Metode pengumpulan datanya menggunakan data dokumentasi Hasil penelitian dan pembahasan Selanjutnya simpulan dan saran Untuk populasi dalam penelitian ini Laporan keuangan perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI Untuk sampelnya Laporan keuangan perusahaan aneka industri di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 sampai 2021 Untuk teknik pengambilan sampelnya Menggunakan purposive sampling Itu Dengan Kriteria Untuk kriterianya objek penelitian Perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2019 Sampai 2021 Yang kedua Perusahaan aneka industri yang menerbitkan laporan keuangan secara lengkap Pada periode 2019 sampai 2021 Yang ketiga Perusahaan aneka industri Yang telah menerbitkan annual report secara berurutan selama periode 2019 sampai 2021 Berdasarkan kriteria di atas Maka ditemukan 13 perusahaan yang termasuk kriteria purposive sampling Untuk jenis datanya Menggunakan data kuantitatif Karena data atau informasi yang diperoleh berupa angka Untuk sumber datanya Menggunakan data sekunder Data sekunder adalah Menggunakan Berupa laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019 sampai 2021 Teknik pengumpulan datanya menggunakan data dokumentasi Untuk data dokumentasi itu Berbentuk tulisan Gambar karya-karya monumental dari seseorang Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini Yaitu laporan keuangan perusahaan aneka industri Yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia atau BII Untuk variable penelitiannya Yang pertama ada variable independen atau variable bebas Yaitu laba akutansi dan arus kos operasi Yang kedua variable dependen Variable dependen itu terikat Yakni harga saham Untuk definisi operasional variable Harga saham menggunakan rata-rata harga saham penutupan atau closing price Yang kedua laba akutansi atau X1 Menggunakan laba akutansi sama dengan laba tunai Ditambah penyusutan amortisasi Yang ketiga arus kos operasi Arus kos operasi sama dengan arus kos masuk Dikurangi arus kos keluar Teknik analisis data Dalam penelitian ini Menggunakan analisis statistik deskriptif Dengan menggunakan pengelolaan data statistik Dalam penelitian ini Untuk yang digunakan program komputer atau software Yang berupa SPSS Atau Statistic Product and Service Solution Dari Windows Sekian presentasi dari saya Apabila ada kesalahan kata Atau kekurangan materi Mohon maaf Saya masih belum bisa sempurna Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati